Salam main-main di lapangan, mungkin kali ini gue sendiri bakal ngebahas review tentang AFC Cup kemarin tanpa bersama kawan gue Mas Anjar, karena ada kesibukan kerjaan ya sama cuaca hujan sih, mungkin Mas Anjar tetap dilancarkan pekerjaannya mas, biar bisa ngonten bareng lagi. 放 emang besar Jod setelah main-olel mas, bagrei pekerjaan tajeraan. selamat menikmati selamat menikmati level ASEAN pun agak minim prestasi kita disitu tapi semenjak di tangan Sinteyong gue rasa sih Indonesia memang cocok untuk level ASEAN karena permainannya sangat berubah sih pasti tangan Sinteyong itu mulai dari fisik dan kemampuan dribbling dan kepercayaan diriannya sangat tinggi antar pemain disini pertama kita bergabung di grup lumayan berat ada Iraq, Vietnam, sama Jepang pertama mungkin kalau orang skenario pertama ya kalau orang lihat pasti ya bisa imbang lah lawan Iraq atau menang lawan Vietnam dan gak apa-apa kalah lawan Jepang kita ada steady urutan kedua gitu Iraq kemarin Indonesia itu kalah 3-1 ya mungkin ada gol gol yang bikin kita gemes gitu ya gol offset yang memang seharusnya kalau kita lihat tuh memang offset dan di far itu offset gitu mungkin wasit memang udah mengambil keputusan kalau itu gol kalau gak salah itu gol kedua dari Iran dan ya mungkin mensirnahkan kesemangat pemain kita 3-1 gue rasa skor yang cukup lumayan permainan asik ditonton dan permainan berubah drastis ketika di babak kedua Indonesia main sigap dan lagi-lagi gol di tangan back kesalahan gol di tangan back lalu kita bertanding melawan Vietnam ya mungkin Vietnam kita sering ketemu di piala ASEAN FF tapi permainan Vietnam juga gak begitu menurut gue gak begitu jelek ya bagus kok Vietnam tuh bermain menyerang tapi sayang Indonesia tuh penyakitnya begini terus maksud gue tuh tiap lawan memegang bola kenapa kita gak blok tutup gitu loh langsung sigap ambil main satu-satu lawan satu-satu ya kan tanpa harus menjaga jarak tanpa harus kita memblok siapa yang akan mengumpan memutus jaringan umpan itu jangan jangan pernah kita bermain seperti itu lagi mungkin Sintayong bisa mempelajari cara bertahan Vietnam dan terbukti sekelas Ronaldo pun atau Messi kalau kita tutup kita press kita terus tekan dia juga bakal kebingungan tapi kalau kita jaga jarak kita mengambil takut-takut atau badan takut atau kita mencoba memutus jaringan umpan mereka dengan menutup siapa yang mau mengumpan dengan menutup jalur nah itu gue rasa sih pemain yang megang bola bakal leluasa karena gak ada yang ngerecokin gitu loh dan itu terbukti pemain Vietnam bisa mengobok-obok pertahanan Indonesia sampai menit ya sampai akhir untungnya kan gol penalti Asnawi mensirnakan kepercayaan Vietnam sampai disitu 1-0 gue rasa sih gol yang keberuntungan penalti yang gol keberuntungan yang gue rasa membawa Indonesia akan melaju ke babak berikutnya lawan berikutnya lawan Jepang lawan Jepang itu 3-1 nah ini ini yang menarik nih ketika lawan Jepang Indonesia di babak pertama mainnya bingung mungkin merasakan kelas pemain kelas-kelas dunia gitu di tim Jepang umpan yang sering gagal 1-2 yang tidak jalan pertahanan yang sama hampir sama dari mulai merawan merawan Irak dari mulai merawan Vietnam dan di Jepang pun pertahanan selalu sama kenapa setiap pelatih pertahanan Indonesia itu selalu seperti itu siapapun pertahanannya siapapun pelatihnya dari mulai naturalisasi sampai pemain lokal pun sama tipe pertahanannya seperti itu rebut bola ambil bola aduh badan masalah pelanggaran itu urusan pelatih itu urusan wah kita menilai gak perlu takut lah kita merebut bola ambil bola sledding kalau perlu kartu merah kartu kuning kan ya itu konsekuensi yang harus kita terima gitu mungkin ya pelatih mengerti cara ya mungkin strategi-strategi yang seperti itu harus dapat di lebih diperbanyak terutama melawan tim-tim militan seperti Jepang Korea Vietnam Thailand nah itu perlu tuh kita tutup pemain yang megang bola jangan tutup jalur apalagi menutup pemain yang tidak ada yang megang bola karena fokus bola itu ada di kaki sang pemegang dia mau ngopor kemana kemana tapi kalau kita tidak menggerecoki yang megang bola dia bakal leluasa dia mau ngesut dia mau umpan dia mau lambung dia mau datar mau terobosan nah itu tergantung yang main bola nah Jepang menduktikan itu Jepang hampir 80% ball position Jepang mungkin kita hanya bisa melakukan counter attack dan itu pun gak sempurna karena kita harus mengakui pembagian-pembagian bola kita antar pemain itu buntu gak ada apa apalagi finishing kita 0 siapapun penyerang karena finishing kita mungkin kurang percaya diri gelandang jadi penyerang penyerang warnipun apalagi tidak bisa menunjukkan tarinya seperti Egi Witan dan ya mentok mentok di tengah ujung-ujungnya ya kita harus berani beradu fisik saya ya kalau gue sih acungin jempol kepada Asnawi Arhan yang berani mereka berani beradu fisik dan yang gue peselin itu kenapa Kambuaya dan Klok jarang dimainkan di Piala Asia ini ya untuk pemain lokal si Sayuri bagus dan umpan yang matang dribbling yang bagus skill yang oke stamina yang digodok oleh Sintayong dengan latihan khusus mungkin dan makan-makanan yang Sintayong atur karena semprot beredar info di AFC ini pemain tim nasi Indonesia makan mie instan dan itu Sintayong sangat marah ya mungkin dikurangin lah yang gitu-gitu nah disini kita berada di peringkat 3 dengan poin 3 ya kalau gue pribadi gue merasa puas dengan ini di AFF Besutan Sintayong kita bisa merebut poin 3 yang ya berharap harap kita masuk 16 besar lewat jalur langit ya ada beberapa skenario tadinya dan skenario yang paling akhir adalah ketika Oman imbang melawan Kyrgyzstan dan itu mengantarkan Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola melaju ke 16 besar Piala Asia dan gue melihat postingan-postingan netizen termasuk postingan pemain dan pelatih staff PSSI cukup senang ketika Indonesia masuk ke putaran 16 besar Piala Asia tapi buat gue pribadi toh sama aja kok poin yang kita raih 3 kita peringkat 3 dan goal pun kita cukup hampir mirip dengan tahun 2004 dan 2007 dan disitu ya apa bedanya gitu permainan kita doang yang enak ditonton tapi prestasi kita sebenernya sama aja stuck di 2004 2007 dan 2024 ini di posisi 3 poin 3 dengan goal yang hampir sama menurut gue sih gak ada bedanya cuman gue seneng aja masuk 16 besar karena wah gue nonton timnas berlanjut gak berhenti disini gitu intinya sih ada tontonan berikutnya tapi sialnya kita ketemu Australia buat gue permainan kita melawan Australia ini gak jelek-jelek amat sih bermain dengan defensive di menit awal offensive di babak kedua dan terbuka di menit akhir dan itu membuat membuka pandangan gue ternyata kita layak juga di 16 besar gak cuman lewat jalur langit yang bergantung kepada tim lain dan bahkan di grup lain gitu dan jalur kita yang paling gak aman dari negara-negara lain dengan poin kita tiga sedangkan negara lain yang tiga terbes peringkat tiga terbaiknya tuh rata-rata poin yang empat nah ini yang membuat gue terbuka ternyata kita mampu untuk menerobos 16 besar Piala Asia dengan permainan yang bagus Australia sempet bingung kalau gue liat melawan Indonesia dan ya Sinteyong menunjukkan kepelatihannya level dunia dengan membawa Indonesia bermain cemerlang tapi dua gol di menit akhir itu kayak lu udah babok belur nih lu udah ditonjokin tapi udah minta ampun masih terus ditonjokin ya mungkin Australia tetap fokus di menit akhir dan kita hilang fokus di menit akhir untuk skor yang dominan 4-0 gue rasa Australia memang sudah menunjukkan kematangannya untuk zona Asia ya dia pun masuk zona Asia tuh ketika tahun 2007 ketika kita menjadi tuan rumah Piala Asia dan bergabung dengan negara-negara ASEAN termasuk Malaysia Thailand dan Indonesia ya menjadi senjata maut Australia di kubu Asia tapi itu meningkatkan kok meningkatkan level kejuaraan Asia dengan masuknya Australia ke zona Asia jadi tidak didominasi oleh negara-negara Arab dan negara-negara timur seperti Jepang dan Korea mungkin itu aja review gue meskipun kurang menarik tapi gue rasa patut kita acungin jempol untuk Sinteyong dan tim kepelatihan sepak bola Indonesia karena sudah membangun sepak bola Indonesia dengan bagus dan bisa diteruskan gue rasa Sinteyong harus dipertahankan karena Sinteyong sudah memulai era baru dengan pemain-pemain yang baru dengan usia-usia yang muda dan kalaupun diputus disini hanya diberi kesempatan di Piala Asia dengan penilaian yang tidak begitu baik dan diberi kesempatan di Piala Asia U23 untuk ditangani oleh Sinteyong jika ini gagal tolong PSSI Sinteyong harus tetap dipertahankan karena ini bukan nasib sepak bola Indonesia ini lebih mendetail ini adalah nasib para pemain muda terutama pemain naturalisasi